Selama PPKM, Studio Sanggar Senam di Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, tidak beroperasi atau tidak melaksanakan kegiatan. Salah satunya adalah video kelas Anindya, situasi Sanggar, saat ini sepi. Para pemilik Sanggar ini dan struktur bersedia membuka Sanggar mereka, namun mereka juga menerapkan progres ketat. Setelah saya senang, cari yang lagi ya. Mbak Yeni, bagaimana situasi pandemi COVID-19, apa yang diperlukan oleh Sanggar-Sanggar Senam di Kota Banjarmasin? Di sini saya secara pribadi, mewakili organisasi dan juga mewakili rekan-rekan istruktur Kota Banjarmasin. Sejak PPKM yang diberikan oleh kebijakan oleh pemerintah, PPKM pertama di akhir bulan Juli, kami betul-betul mengikuti aturan di mana kami memang harus tutup total, itu kami lakukan. Nah, dengan adanya PPKM yang berikutnya itu di level 4 PPKM selanjutnya, dari tanggal 2 dan tanggal 9 pun, kami mengikuti aturan. Jadi, apa yang dihimbau oleh pemerintah, itu kami lakukan. Nah, sekarang dengan kondisi pengumuman berikutnya ada PPKM lanjutan, nah ini yang sudah mulai ada satu keluhan, kemudian juga ada satu sedikit berontak dari rekan-rekan istruktur, pemilik Sanggar, owner, dan juga kami dari organisasi ASIAPI Kota Banjarmasin sendiri, di sini membantu menjembatani bagaimana kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, itu ada sedikitlah kompensasi yang membuat kami lebih lega. Karena di sini, instruktur senam itu adalah pekerja harian. Kalau kami tidak bekerja, kami tidak memiliki pemasukan. Jadi, harapan anggota ASIAPI ini apa? Harapan mereka, di sini saya mewakili mereka karena suara dari mereka di grup, kebetulan di ASIAPI kami adalah satu komunitas untuk instruktur senam dan juga pelatih fitness sekota banjarmasin. Kami berharap ada perhatian khusus dari pemerintah untuk memberikan kami kesempatan untuk tetap bisa beraktifitas mengikuti progres yang ada. Mbak Mira, sudah berapa lama nih tutup Sanggar Senamnya nih? Sejak awal PPKM kami tutup sampai kemarin terakhir ya, baru diperpanjangan lagi minggu ini. Terus, Imbasnya gimana dengan tutupnya Sanggar Senam, Pian Sementara waktu ini? Ya, banyak makasih instrukturnya juga, membernya juga pada mengeluhkan sakit semua badannya ya, kalau tidak gerak atau olahraga gitu. Harapannya maunya dikasih buat membernya biar paling gak separoh lah daripada yang biasa gitu. Sedangkan kami kan juga mengikuti progres juga ya, cuci tangan, pakai masker. Terus sekarang juga kami tambah dengan semprot disinfektan setiap sebelum dan sesudah aktivitas. Terima kasih telah menonton!